Halo, kali ini aku bakalan sharing tentang gimana sih caranya konsisten nulis di media masa Temen-temen tuh sering banget nanyain aku, kok bisa sih rutin banget nulis di media masa Emangnya kenal sama orang dalam di media masa itu? Apa kenal sama editornya? Nggak sama sekali, salah besar kalau kalian beranggapan seperti itu Yang pertama adalah tungguin dulu minat kalian untuk menulis Kenapa? Kalau kalian cuma punya niat untuk kepingin masuk di media masa tapi nggak ada minat buat nulis ya sama aja bohong Gimana sih niat itu bisa tunggu? Yang pertama adalah sering-sering baca media masa seperti misal online, koran, majalah Ataupun kalian juga bisa membaca lingkungan sekitar Kenapa? Kepekaan itu akan terasa seiring kita sering membaca lingkungan dan membaca media masa Seiring tubuhnya kepekaan itu maka kita punya rasa greget atau kayak gatel gitu Kalau misal setelah membaca itu kita nggak menuliskannya Fenomena-fenomena itu nggak bisa kita diemin aja, nggak bisa kita biarin aja seperti itu Kita nggak cuma mencerna informasi Jadi kita berusaha untuk menuliskannya Ataupun sekadar mengomentarinya lewat tulisan seperti itu Nah, yang kedua kalian harus mulai cari tahu media masa mana sih yang menerima tulisan dari pembaca Jangan pikirkan honor terlebih dahulu Yang penting kalian bisa menuangkan unek-unek ataupun gagasan yang kalian punya ke masyarakat melalui tulisan Yang pertama kalian bisa searching dari website media masa tersebut Ataupun membeli media masa tersebut jika media masa itu berbentuk cetak Seperti koran, majalah, tabloid Nah, selanjutnya setelah kalian mulai mengenali media masa itu Termasuk kalian bisa cari tahu alamat email redaksi dari media masa itu Itu penting guys Kenapa? Nulis-tulisan di media masa saat ini tuh ngirimnya nggak cuma lewat post Tapi kalian bisa kirim lewat email Nah, selanjutnya adalah Kalian mulai tulis tuh fenomena-fenomena yang kalian rasa sedang hangat di masyarakat Terus kalian merasa geram gitu dengan fenomena itu Kalian bisa tulis berdasarkan pendapat kalian Tapi jangan lupa disertai dengan sebuah landasan ilmu lah Ada teorinya Jadi kalian nggak cuma omong kosong belaka Ada semacam teori yang nge-backup pendapat kalian itu Sehingga argumen yang kalian utarakan akan lebih kuat Akan lebih dipercaya oleh orang Ataupun editor tuh akan oh mangut-mangut Oh jadi seperti ini, seperti itu Teori itu kalian bisa dapatkan dari membaca Lagi-lagi jangan males buat ngebaca Kalian bisa datang ke perkus Kalian bisa baca dari jurnal-jurnal yang bertebaran di internet Ataupun kalian bisa nanya ke kakak kelas Ataupun ke teman kalian Bisa diskusi, sharing, seperti itu Lalu kalian catat ilmu-ilmu yang kalian bisa terapkan di tulisan kalian Nah, untuk sistematika penulisannya Kalian bisa menggunakan sistematika yang selama ini kalian pegang Misalnya dari media masa Kalian berkiblat ke media masa mana Nah, itu kalian bisa contoh dan bisa tiru Tidak usah terlalu kaku Tapi kalian tetap harus mengenali media masanya Jangan samakan tulisan untuk dikirim ke mojok.co Sama dengan dikirim ke kompas.com Karena gaya bahasa yang mereka terapkan tentu beda dong Kalau mojok.co kan mereka cenderung satir, santai, pembawaannya Seperti kita berbicara dengan teman Tetapi kalau dikompas.com tentu kalian harus mengikuti Kaidah bahasa yang memang sudah disepakati oleh dunia kependulisan Lalu sebisa mungkin kalian meminimalisasi penyuntingan dari editor Kenapa? Itu akan sangat menyulitkan kerja editor Masa sih editor harus mengedit hal-hal sepele seperti huruf kapital, huruf kecil Lalu misal kata awalan, imbuhan, di dipisah, ataupun di disambung Seperti itu Selanjutnya adalah kalian harus mulai mengirimkannya Jangan terlalu lama fokus ke penulisannya Kalian harus segera selesaikan tulisan kalian Sebelum isu tersebut menguap dan berganti dengan isu yang lain Seperti yang kalian tahu Pemberitaan itu berjalan setiap detiknya dan terus-terusan berganti Sehingga kalian harus bisa mengimbanginya Dengan kemampuan menulis yang cepat Jangan terlalu banyak mikir lah Yang terpenting adalah segera lakukan Segera tuliskan apa yang ada di isi kepala kalian Apa yang sudah kalian baca Segera tuangkan ke tulisan itu Kemudian kalian kirimkan ke alamat email redaksi yang kalian tuju Jangan lupa tiap satu tulisan hanya boleh dikirim ke satu media masa Yang pertama nih sistematikanya yang biasa aku pakai adalah Jangan lupa kasih subjeknya Kalian isi dengan rubrik yang kalian tuju Lalu judul dari tulisan kalian Lalu file biodata dan naskah dari tulisan kalian itu Ditantumkan dalam lapiran Bukan di badan email Jadi di badan email itu isinya hanyalah Semacam salam pembuka kepada redaksi Bahwa kita menunjukkan tulisan kita kepada mereka Ibaratnya kan kita mau masuk rumah ke media masa tersebut Tapi masa kita gak ada kayak salam hormat Atau kita tak tahu nyelonang masuk kan gak enak ya Jadi kita harus kayak dengan hormat Dengan ini saya sampaikan naskah opini saya Yang berjudul bla 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 Semoga layak dimuat seperti Kalian mengirim surat biasa lah Dan diakhiri dengan terima kasih Dan seperti salam penutup Seperti itu Lalu kalian harus sabar-sabar menunggu Emang kalian kira Para penulis isai opini puisi yang di luar sana Mereka tidak menunggu Mereka adalah orang-orang yang sabar menunggu Gak secepat yang kalian pikirkan Tulisan mereka langsung naik Pasti banyak ataupun ribuan orang Yang ngirim tulisan ke media masa Pikirkan juga kerja editor Pikirkan juga kerja editor Yang harus memilah-milah Naskah mana yang harus diterbitkan Jadi kuncinya kalian harus sabar Kalaupun tulisan kalian itu Nantinya tidak dimuat Kalian jangan patah semangat Karena awalan untuk debut pertama Memang sangat tidak sesuai yang kita inginkan Namanya juga belajar Kalau setelah kalian ditolak Tapi kalian gak bangkit Sama aja bohong Percuma kalian punya keinginan Buat nerbitin tulisan di media masa Setelah ditolak Ya kalian evaluasi Kenali kembali tulisan yang dimuat Di media masa tersebut Lalu kalian perbaiki diri Oh dari susunan bahasanya mungkin yang salah Atau topiknya yang salah Atau memang kita kurang pandai Dalam membawakan isu tersebut Dalam bentuk tulisan Kalian bisa diskusi dengan orang-orang Yang memang sudah jauh lebih pandai Terlebih dahulu Ataupun kalian bisa gabung kok Di grup-grup diskusi yang Tentang kepenulisan yang tersebar Di berbagai platform sosial media Misal kalian aktif di facebook Mulailah cari Mulai kepo-kepo Grup kepenulisan apa sih Yang bisa kalian ikutin Kalau kalian pantengin twitter Kalian bisa cari Kalau misal kalian pakai webpad Atau semacamnya Kalian pokoknya Intinya tuh kalian harus kepo Mulai mencari tahu Dan dekati orang-orang yang memang Sehobi atau sebidang dengan kalian Biar kalian tuh punya wawasan Untuk lebih mengembangkan Kemampuan menulis kalian itu Selanjutnya adalah Tidak semua media masa itu Bakal memberi tahu Kalau naskah kalian diterima Naskah kalian ditolak Ataupun naskah kalian dimuat Jadi sesering mungkin Untuk mengupdate informasi Lewat sosial media Dari media tersebut Kalian sering-sering cek juga Website dari media masa tersebut Sering-sering cek e-paper Dari media masa tersebut Kuncinya tuh kalian Jangan males Dan cuek aja gitu Emang kalian siapa? Kalian pengen diberitahukan Gak semua media masa guys Yang memberitahukan seperti itu Kalian juga bisa kok Gabung ke grup Kepenulisan yang memang rutin Mengabarkan tulisan siapa yang dimuat Tulisan mana yang dimuat Dan setelah kalian gabung ke grup itu Aku yakin kalian akan lebih terpacu Karena disana Jauh lebih banyak orang Yang sangat produktif Mengirimkan dan menerbitkan tulisannya Jadi kalian akan lebih Punya jiwa kompetitif gitu Kalian gak cuma diam aja Anjir Tulisan dia hampir tiap hari Nongo di surat kabar nasional Dan dia tuh gak main-main Seperti itu Kalian bakal akan lebih Mengasah kemampuan Kalian bisa sering membaca tulisan Orang yang udah jauh lebih jago Yang emang tulisannya tuh Gak cuma di media masa lokal Seperti itu Oh iya Kalian jangan cuma fokus ke media masa nasional Mulai sasar terlebih dahulu Untuk masuk ke media masa lokal Kenapa? Yang penting kalian punya nama terlebih dahulu Kalian terpercaya dalam tulisannya terlebih dahulu Selanjutnya setelah kalian udah berhasil mempunyai eksistensi Pasti editor dari media masa nasional itu Akan melirik nama kalian Jadi kalian tuh gak usah pikirkan honor dari tulisan itu terlebih dahulu Yang penting kalian tuh punya nama Sehingga editor itu mulai gak asing dengan tulisan kalian Seperti itu Lalu untuk urusan honor Gak semua media masa tuh ngasih honor Tapi itu kan gak masalah ya Namanya juga kita belajar untuk menulis Belajar untuk mulai mendapatkan nama Jadi jangan pikirkan honor itu Lalu ada media masa yang memang memberi honor Untuk media masa yang nasional Mereka akan cepat mencairkan honor kalian Tapi untuk media masa lokal Kalian harus sabar dan butuh waktu yang lumayan lama Bahkan kalian harus mengirim semacam surat lewat email Untuk menanggih honor kalian Supaya bisa cair Nah segitu aja guys Semoga apa yang aku sampaikan kali ini Bermanfaat buat kalian Jadi kalau kalian masih punya Yang ingin ditanyakan Bisa langsung kontak aku Terima kasih Sampai jumpa